Sambal namanya Kita kalau makan nasi pakai sambal Pedasnya bukan main Repot, marah, ngomel Gila, sambal, pedas bukan main Tobat sama sambal Tobat sama sambal katanya Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi Nggak ada sambal, nyari Kemarin sudah tobat-tobat 2 hari kemudian malah nyari Ini bukan tobat yang sebenarnya Penyesalannya Tidak diiringi dengan berniat Untuk tidak mengulangi Perbuatan dosa itu selama-lamanya Sudara hadirin Kita sudah tobat Tidak mau lagi minum minuman keras Datang teman Minum mirah Nggak mau, kenapa? Saya sudah tobat Yang benar Kalau dibayarin Nah, sudah Jadi rupanya Taubatnya itu cuma karena Nggak ada yang bayarin Begitu datang yang bayarin Berangkat lagi Itu belum lagi merupakan Taubat yang sebenarnya Begitu juga kita taubat Dari meja judi Pada waktu sudah buras Bangkrut Habis-habisan Mungkin menyesal Mungkin bertobat Inilah akibatnya judi Rumah tangga Berantakan Harta buras Anak terlantar Uang tidak ada Taubat saya tidak mau Lagi-lagi tenggelam Di meja judi Pada saat Kondisinya bangkrut Itu yang diucapkan Tapi dua, tiga hari Empat, tiga minggu Satu bulan kemudian Rezekinya banyak Makmur lagi Usahanya maju lagi Lupa lagi dia kepada Ucapan sebelumnya Akhirnya Sedikit demi sedikit Tenggelam kembali Di meja judi Ini pun belum Merupakan taubat Yang sebenarnya Jadi untuk sempurnanya Taubat Yang pertama Menyesal terhadap Dosa yang telah dilakukan Yang kedua Berjanji Tidak akan Mengulangi lagi Kemudian yang ketiga Meninggalkan Perbuatan jahat Itu Untuk selama-lamanya Dengan kata lain Kalau memang Taubat Tidak mau minum lagi Talak tiga Itu minuman keras Kalau memang Niat tidak akan Berjudi lagi Talak tiga Itu segala macam Bentuk perjudian Meninggalkan Perbuatan jahat Yang keempat Menunaikan Semua fardu Dan kewajiban Sebab Barangkali Pada saat Kita tenggelam Dalam dosa Perintah-perintah Allah Jangankan yang sunnah Yang wajib Saja sering Kita lalaikan Maka apabila Diri telah Berniat Melaksanakan Taubat Maka tunaikan Semua Kewajiban Kewajiban Yang disyariatkan Oleh agama Kepada kita Yang kelima Meminta halal Kepada para Lawannya Dengan Termasuk Mengembalikan Hak milik Orang lain Ini kalau Menyangkut Hukukul Adamihin Atau Hak-hak manusia Jadi Jadi kalau Kita berdosa Kepada Sesama manusia Allah Belum Akan Menerima Taubat Kita Kalau Kita Belum Minta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Ada pun Kalau Kita sudah Minta Maaf Tapi Yang Bersangkutan Tidak Mau Memberikan Maaf Itu Urusan Dia Kepada Allah Urusan Kita Adalah Meminta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Hal Yang Keenam Mendidik Atau Melatih Diri Untuk Bertaat Kepada Allah Sebagaimana Kita Dulunya Telah Melatih Diri Memperturutkan Diri Untuk Berbuat Durhaka Lalu Memperbaiki Yang Dimakan Dan Yang Diminum Itu Juga Merupakan Ciri Dari Orang-orang Yang Melaksanakan Taubat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Apalagi Memperbanyak Istighfar Di Dalam Kehidupan Disabdakan Oleh Nabi Innalikul Lidain Dawa'un Wadawa'u Zunubi Al-Istighfar Sesungguhnya Segala Macam Penyakit Tentu Ada Obatnya Dan Obat Dari Segala Macam Dosa Adalah Istighfar Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Jadi Kalau Yang Terdahulu Merupakan Perbuatan Perbuatan Konkret Maka Yang Terakhir Ini Taubat Dalam Bentuk Ucapan Berupa Memperbanyak Istighfar Memohonkan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Lihat Dalam Dalam Teladan Hidup Manusia Yang Hatinya Paling Bersih Tidak Lain Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Sudah Mendapat Jaminan Ampun Dari Seluruh Dosa Liyaghfirullah Liyaghfirullah Lekallahu Ma Taqaddama Min Zambika Wa Ma Ta'akhhar Kata Allah Muhammad Dosamu Yang Dahulu Dosamu Yang Sekarang Dosamu Yang Akan Datang Jikalau Memang Ada Seluruhnya Sudah Mendapat Jaminan Ampun Dari Allah Tetapi Coba Lihat Dari Sejarah Perjalanan Hidup Yang Mulia Ini Sungguhpun Beliau Sudah Nyata-nyata Mendapat Jaminan Ampun Dari Allah Beliau Mengatakan Ayyuhannas Tubuh Ilallah Fa Inni Atubu Fil Yawmi Mi Atam Marrah Wahai Manusia Bertobatlah Kepada Allah Maka Sesungguhnya Saya Kata Beliau Dalam Satu Hari Bertobat Seratus Kali Kepada Allah Dalam Riwayat Yang Lain Sabahina Marrah 70 Kali Beliau Mengucapkan Istighfar Minimalnya Dalam Sehari Semalam Orang Yang Sudah Nyata-nyata Mendapat Jaminan Ampun Dari Allah Ini Satu Hari Satu Malam Istighfarnya Minimal 70 Kali Apatah Lagi Kita Yang Nyata-nyata Belum Mendapat Jaminan Ampun Dari Allah Di Di Dalam Satu Hadis Diriwayatkan Bahwa Iblis Laknatullah Pernah Berkata Aku Rusak Dan Aku Hancurkan Kehidupan Manusia Dengan Dosa Dan Dengan Segala Macam Perbuatan Maksiat Iblis Menghancurkan Manusia Dengan Menanamkan Kegemaran Berbuat Dosa Dan Menanamkan Kesukaan Untuk Bergelimang Dalam Dunia Dunia Maksiat Tetapi Kemudian Iblis Mengakui Tetapi Kemudian Terbalik Manusia Menghancurkan Aku Dengan Kalimat La Ilaha Illallah Dan Dengan Istighfar Yakni Mengucapkan Astaghfirullahal Azim Inilah Senjata Pemungkas Menghadapi Upaya Iblis Untuk Menghancurkan Manusia Kalau Iblis Menghancurkan Manusia Dengan Perbuatan Dosa Dengan Menenggelamkan Manusia Kedalam Perbuatan Perbuatan Maksiat Hendaknya Kita Sadar Pada Saat Kita Terdorong Untuk Melakukan Perbuatan Dosa Kita Lalu Sadar Inilah Perangkap Iblis Untuk Membinasakan Saya Pada Saat Kita Terjebak Kedalam Perbuatan Maksiat Dan Munkarat Ingatlah Baik-baik Inilah Perangkap Iblis Untuk Merusak Dan Membinasakan Saya Maka Hancurkan Perangkap Iblis Hancurkan Tipu Daya Dan Usaha Iblis Dengan La La Ilaha Ilallah Dan Istighfar Diam K Iblis Puaskah Iblis Ternyata Tidak Apabila Aku Lihat Usaha Manusia Itu Apabila Mereka Hancurkan Aku Dengan La Ilaha Ilallah Dan Istighfar Maka Aku Kembali Menghancurkan Mereka Dengan Mempergunakan Hawa Napsu Sehingga Mereka Menyangka Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Ditanamkan Dalam Diri Kita Perasaan Bahwa Kitalah Orang Yang Paling Benar Itu Pun Tipu Daya Iblis Maka Orang Pintar Itu Baik Tapi Merasa Pintar Itu Jelek Orang Benar Itu Bagus Tapi Merasa Benar Itu Tidak Baik Karena Biasanya Orang Kalau Sudah Merasa Benar Lalu Cenderung Untuk Menganggap Orang Lain Tidak Benar Kalau Sudah Begitu Dia Akan Mengklaim Diri Sayalah Orang Yang Paling Benar Yang Lain Tidak Benar Semuanya Itu Termasuk 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 Perangkap Iblis Juga Setelah Kita Gempur Mereka Dengan Kalimat Tahlil Dan Dengan Kalimat Istighfar Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Ia Akan Mengampunkan Perbuatan Yang Bersifat Salah Dari Manusia Hanya Manusia Saja Yang Kadang-kadang Bodoh Tidak Bersifat